Hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat bolu gulung selai nanas untuk bahan-bahannya mudah banget yaitu ada 3 butir telur 60 gram margarin yang sudah saya cairkan setengah sendok teh SP atau TBM 5 gram susu bubuk yang sudah saya ayak 5 gram tepung maizena sudah saya ayak tepung terigu sebanyak 35 gram sudah saya ayak sebelumnya ada 45 gram gula pasir satu bungkus vanili bubuk bisa pakai vanili cair ada coklat bubuk ini kira-kira satu sendok makan nanti untuk motifnya untuk selai nanasnya secukupnya saja untuk toppingnya ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita siapkan mixer kita masukkan semua bahannya dengan metode all-in-one kecuali margarin dan coklat bubuk selamat menikmati kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental dan berjejak nah ini sudah putih kental berjejak kita matikan mixernya kemudian kita masukkan margarin cair kita aduk menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan sampai tidak ada margarin yang mengendap di bawah nah ini sudah tidak ada margarin yang mengendap akan saya ambil sedikit adunan kira-kira satu sampai dua sendok makan akan saya campurkan dengan coklat bubuk kita aduk sampai tercampur nah ini sudah tercampur rata karena tadi kekentalan saya ganti coklat bubuknya sedikit saja ya sekitar setengah sendok teh kemudian adunannya ini akan saya taruh di loyang kita tuang semuanya saya pakai loyang ukuran 22x22 nah ini sudah tertuang semua kemudian akan saya ratakan dan saya hentak-hentakan supaya udara di dalam keluar kalau sudah atasnya mau saya kasih motif coklatnya saya taruh di plastik seperti ini supaya lebih mudah kita buat motif garis dulu kalau sudah kita siapkan tusuk sate kita tarik atau mau bentuk yang lain juga bisa ini sudah saatnya kita oven kita oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang disesuaikan dengan ovennya masing-masing ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu dengan api atas bawah nah ini sudah matang bisa kita keluarkan dari oven selagi panas mau langsung saya buka aja dari loyangnya disini sudah saya siapkan kertas roti kita taruh atas loyang kemudian kita balik kemudian kita balik kemudian kita balik lagi plastiknya nah ini sudah saya buka kertas rotinya kemudian kita oles dengan selainya kita ratakan sampai terisi penuh kalau sudah bisa langsung kita gulung sambil ditekan kemudian ini kita diamkan sampai dingin terima kasih 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 terima kasih